Ratusan hektare area persawahan di wilayah Ciasem, Subang masih terendam banjir pada minggu pagi. Banjir sudah berlangsung dua hari. Jika terus terendam air dalam jangka waktu seminggu, tanaman padi akan mati, sementara petani pun akan merugi puluhan juta rupiah. Air banjir luapan sungai Kali Cijambe dan Kali Ciasem masih menggenangi area persawahan di Desa Dukuh, Kecematan Ciasem, Kabupaten Subang pada minggu pagi. Kurang lebih 200 hektare sawah terendam dengan ketinggian air hampir menenggelamkan tanaman padi. Kondisi banjir ini sudah terjadi dua hari terakhir sejak hujan deras melanda wilayah ini yang diperparah dengan meluapnya Kali Cijambe dan Ciasem. Buruknya sistem drainasi juga menjadi penyebab air tetap menggenang. Padahal sejumlah petani baru menanam padi dengan masa tanam baru 10 hari. Menurut petani, jika banjir terus terjadi dalam waktu sepekan, maka dipastikan tanaman padi akan mati. Dalam satu hektare, petani bisa merugi sebesar 5 juta rupiah. Maka para petani pun terancam merugi hingga ratusan juta rupiah. Ya, karena ini kebanjiran, pasti itu tanaman mati. Itu petani pasti rugi. Satu hektare itu perugianan petani 5 juta. Kalau nggak surut seminggu, pasti tanaman mati. Ini sering kebanjiran setiap musim. Kadang-kadang ya 5 tahunan lah. Kalau di kesonanya sih banjir musiman setiap tahun. Kalau ini banjir luapan ya? Ya. Berapa hektare katanya? Ya, kurang lebih bangsa 200 hektare. 200 hektare ya. Nah, usia tanaman pak? Usia tanaman bangsa 10 hari atau sampai 2 minggu. 2 minggu ya. Kini para petani hanya bisa pasrah dan berharap pemerintah daerah setempat segera memberikan perhatian serius karena banjir kerap terjadi di wilayah ini. Dian Firman Syah, Kabupaten Subang.